Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di saluran kami, semoga Allah memberkati hari Anda Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan hati kita semua Yaitu, Guru mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai Guru mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Seorang guru mempunyai tugas utama mendidik dan mengajar Di dalam Islam, guru diposisikan sebagai seorang dengan derajat yang tinggi Guru mempunyai makna sangat luas bukan sekadar tenaga pendidik di lingkungan sekolah Allah dalam beberapa firmannya menyebutkan tentang kemuliaan seorang guru Seperti dalam surah Fatir ayat 28 Artinya, demikian pula, di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa Dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya Hanyalah para ulama, 635, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun Dalam ayat tersebut disebutkan, ulama, yang takut kepada Allah Dalam tafsir kemenak dijelaskan yang dimaksud ulama adalah mereka yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah SWT Karena itu ulama merupakan sosok yang berilmu dan juga bisa menjadi guru dalam konteks kehidupan bermasyarakat Lebih tegas lagi tentang kemuliaan guru dalam Islam terdapat dalam surah Al-Mujadala ayat 11 Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis Lapangkanlah, miscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah Allah miscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan Dalam ayat tersebut terdapat keterangan orang-orang berilmu yang mendapatkan derajat tinggi dari Allah SWT Menurut tafsir Tahilili dalam Quran Kemenak, Rasulullah sebagai guru para sahabat Membuat para sahabat berlomba-lomba mencari tempat yang dekat dengan Rasulullah agar mudah mendengarkan perkataan Rasulullah Heri Jauhari Muhtar dalam bukunya, Fiki Pendidikan, mengatakan dari saking mulianya seorang guru Maka mereka adalah orang kedua yang harus dihormati setelah orang tua Mengapa? Sebab mereka yang menjadikan anak-anak pintar dan memiliki berbagai pengetahuan Menjadi guru tidaklah mudah karena dia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik murid-muridnya Heri mengutip dari Imam Al-Ghazali dalam, Mukaddimah Ihya, Ulu Mudin, menjelaskan hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang guru, ulama atau pendidik Menurut Al-Ghazali ada 17 hal yang harus dimiliki seorang guru diantaranya adalah sabar, tabah, rendah hati dan mengingatkan kepada penuntut ilmu agar tidak menuntut ilmu yang merugikan Selain itu seorang guru harus menuntun muridnya dengan cara yang baik Menurut Heri seorang pendidik mempunyai tugas utama mendidik dan mengajar Dan alangkah baiknya sebelum memulai tugasnya perlu diniatkan karen perintah Allah SWT Seorang guru mengharapkan ridho dari Allah dan Rasulnya Tentu, berikut ini adalah pesan moral yang bisa digunakan untuk motivasi peningkatan nilai ibadah dengan tema Guru mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Setiap kita adalah pelajar seumur hidup dan setiap pelajaran yang kita dapatkan adalah anugerah dari Allah Guru adalah orang yang membantu kita mengungkap anugerah ini Mereka membantu kita memahami dunia dan diri kita sendiri Dan melalui pengetahuan, mereka membuka pintu bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Guru memiliki kedudukan mulia di sisi Allah karena mereka adalah penyebar ilmu Ilmu adalah cahaya yang membantu kita melihat jalan kita di dunia ini dan di akhirat Dengan ilmu, kita bisa lebih memahami maksud dan tujuan hidup kita Dan bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan ajaran Allah Oleh karena itu, mari kita hargai guru-guru kita Mari kita doakan mereka agar selalu diberi kekuatan dan semangat dalam menjalankan tugas mulia mereka Dan mari kita tingkatkan nilai ibadah kita dengan terus belajar dan mengamalkan ilmu yang telah mereka berikan kepada kita Ingatlah, pengetahuan adalah kunci menuju kebijaksanaan Dan kebijaksanaan adalah jembatan menuju keimanan Semakin kita belajar, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Semoga kita semua selalu diberi keberkahan dalam perjalanan mencari ilmu ini Semoga pesan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Alhamdulillah, kita telah selesai membahas topik Guru mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Dan membuka mata hati kita semua tentang betapa mulianya profesi guru di sisi Allah Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha dalam mencari ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!